Intro Terima kasih Pemirsa, ada kembali menjaksikan Kominfo Newsroom Pemirsa, hari ini kawasan Taman Balikambang, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah resmi dibuka Wakil Presiden Maruf Amin dalam acara persemian berpesan Taman yang sebelumnya merupakan kebun rojo untuk dijaga bersama-sama warga maupun Pemda Surakarta Wakil Presiden Maruf Amin meresmikan revitalisasi kawasan Taman Balikambang, Surakarta, Jawa Tengah Kegiatan peresmian ini ditandai dengan tombol sirine dan penandatanganan prasasti tanda Taman Balikambang yang dilakukan oleh Wakil Presiden Maruf Amin didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Meliono PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana Wali Kota Surakarta, Teguh Prakosa hingga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah Dalam sambutannya, Maruf Amin menyebut pembangunan infrastruktur merupakan salah satu modal utama untuk mencapai Indonesia Emas 2045 Menurutnya, ketersediaan infrastruktur diakini mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemberataan pembangunan Oleh karena itu, WAPRES berpesan dengan keberadaan Taman seluas 12,8 hektare ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat sebagai pusat edukasi lingkungan bagi masyarakat terutama anak-anak untuk meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan dan merawat tanaman yang ada di sekitarnya Jadikan Taman ini sebagai pusat edukasi lingkungan bagi masyarakat terutama anak-anak untuk meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan dan merawat tanaman yang ada di sekitarnya Selain itu, optimalkan Taman ini menjadi pusat berbagai aktivitas warga mulai dari kegiatan sosial, olahraga, kesenian, dan budaya agar turut mendukung terwujudnya masyarakat yang cerdas, sehat, dan berbudaya Pemirsa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyuruhkan pemajuan dan pelindungan HAM yang menjadi kunci masa depan negara ASEAN Hal tersebut disampaikan Menlu Retno ketika melakukan pertemuan dengan perwakilan Komisi HH Asasi Manusia Antar Negara ASEAN pada Rabu 24 Juli 2024 di Vientin, Laos Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika melakukan pertemuan dengan perwakilan Komisi HH Asasi Manusia Antar Negara ASEAN atau AICAR pada Rabu 24 Juli 2024 di Vientin, Laos mengatakan pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia di ASEAN menjadi kunci bahasa depan yang gembilang bagi blok negara-negara Asia Tenggara AICAR merupakan badan HAM dalam kerangka ASEAN yang dibentuk oleh para menteri luar negeri negara-negara ASEAN dan mempunyai 14 mandat, terutama seputar pemajuan dan perlindungan HAM nasihat dan bantuan teknis, pengumpulan informasi dan keterlibatan dengan badan-badan nasional, regional, dan internasional Menurut Menlu Retno, masa depan ASEAN tidak akan semakin cerah jika masing-masing negara anggota tidak memiliki komitmen kuat untuk menghormati hak asasi manusia Dalam pertemuan AICAR tersebut, Retno Marsudi menyampaikan dua hal utama yang perlu menjadi fokus ASEAN dalam hal HAM Yang pertama, penting untuk menguatkan peran AICAR Proses peninjauan kembali kerangka acuan AICAR masih terkendala Retno menyebutkan sehingga memerlukan komitmen politik dari semua pihak agar upaya pemajuan HAM di Asia Tenggara dapat dilakukan Yang kedua, Menlu Retno menyerukan perlunya ASEAN ikut memajukan HAM secara global yang menyampaikan dukungan Indonesia agar ASEAN dapat menjalin dialog HAM yang lebih luas dengan mitra-mitra ASEAN AICAR saat ini masih terkendala sehingga memerlukan komitmen politik semua pihak agar upaya pemajuan HAM di kawasan dapat dilakukan Hal kedua yang saya sampaikan adalah agar kita dapat berkontribusi untuk memajukan HAM secara global Saya sampaikan dukungan Indonesia agar ASEAN dapat menjalin dialog HAM yang lebih luas dengan mitra-mitra ASEAN Saya juga sampaikan bahwa Indonesia dan Laos akan memimpin bersama dan menjadi tuan rumah pertemuan ke-6 dialog HAM ASEAN di Jakarta pada November tahun ini Sebagai mana teman-teman ketahui, tahun lalu saat Indonesia menjadi ketua ASEAN Indonesia mengusulkan dilembagakannya pelaksanaan dialog HAM ASEAN secara reguler Beralih ke informasi lainnya, Pobersa, Kementerian Perhubungan mendorong pariwisata Banyuwangi melalui konektivitas antarmoda Hal tersebut guna meningkatkan daya tarik wisatawan sehingga bisa meningkatkan perekonomian Banyuwangi Kementerian Perhubungan mendorong pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur melalui konektivitas antarmoda baik melalui darat, laut maupun udara Hal tersebut guna meningkatkan aksesibilitas Banyuwangi dalam menarik wisatawan sehingga bisa meningkatkan perekonomian Dalam sambutan pada perhelatan Lomba Sepeda Tingkat Internasional Tour de Banyuwangi Ijen 2024 Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi langkah yang dilakukan pemberitah Kabupaten Banyuwangi yang sangat kreatif dalam menarik wisatawan terlihat melalui berbagai penyelenggaraan kegiatan seperti Lomba Sepeda Tingkat Internasional Menhub menilai dengan adanya berbagai acara yang menarik minat, kenaikan turis domestik maupun internasional membuktikan bahwa Banyuwangi memiliki potensi untuk menjadi tujuan wisata internasional Dalam kesempatan itu, Menhub juga akan mengkoneksikan stasiun kereta api Ketapang dan pelabuhan penyeberangan Ketapang dengan jumbatan layang atau skybridge Selain itu, Menhub juga akan menambah jumlah penerbangan menuju Banyuwangi dan mengembangkan pelabuhan Tanjungwangi sebagai pelabuhan regional antara Jawa dan Lombok Sementara moda transportasi kereta api, mulai 27 Juli 2024 masyarakat sudah dapat menggunakan kereta api dengan rute Jakarta-Banyuwangi atau sebaliknya Mendengar, memperhatikan Banyuwangi ini potensial Saya akan minta kepada Erlan untuk tijakhana satu kali tetapi mungkin tiga atau empat kali, satu hari ke Banyuwangi Semoga apa yang kita lakukan ini menjadikan Banyuwangi destinasi pariwisata yang handal dan membuat semua kegiatan festival itu menjadi tambah baik Pembesa Beacukai Tanjung Perak bekerja sama dengan Polri berhasil menggagalkan rencana penandahan kendaraan bermotor jaringan internasional di tempat tempat penimbunan sementara PT Terminal Peti Kemas Surabaya yang akan dikirim ke Timor Leste Dari kasus tersebut didapat sebanyak dua unit mobil dan 34 motor jaminan fidusia Beacukai Tanjung Perak bekerja sama dengan Polri berhasil menggagalkan sebanyak dua unit mobil dan 34 motor jaminan fidusial atau leasing penandahan kendaraan bermotor jaringan internasional di tempat penimbunan sementara PT Terminal Peti Kemas Surabaya yang akan dikirim ke Timor Leste PLH Kepala Kantor Beacukai Tanjung Perak Irwan Sakti dalam konferensi pers mengungkapkan sesuai permendak 22 tahun 2023 kendaraan bermotor tidak termasuk komoditas yang diatur tata niaga ekspornya sehingga bebas ekspor dan sesuai ketentuan tidak dilakukan pemeriksaan fisik atas ekspornya Keberhasilan pengungkapan pidana penadaan kendaraan bermotor jaringan internasional ini merupakan bentuk sinergi yang baik antar instansi penegak hukum di lingkungan pelabuhan Tanjung Perak Sedangkan pengungkapan kasus diawali dari laporan masyarakat kepada Beacukai Tanjung Perak bahwa terdapat dugaan ekspor barang eks tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor Selanjutnya, Beacukai Tanjung Perak berkoordinasi dan melakukan analisis dengan Pores Tanjung Perak dan ditemukan dua dokumen ekspor yang memuat kendaraan bermotor dengan tujuan Timor Leste dengan kondisi belum berangkat ekspornya Pemirsa kami akan segera kembali dengan informasi lainnya tetaplah di Kominfo Newsroom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!